Loncang ke TKP, siap, 86 Saat tim Jaguar melaksanakan patroli, sering kita menyambangi terminal Kita sambangi orang yang selalu menjual miras, dan orangnya itu-itu aja Tapi sulit diberi pengertian agar tidak menjual miras lagi Saat di lokasi tersebut, kita geledah tempat penjualan miras Satu persatu kita temukan, kita kumpulkan Setelah betul-betul steril dari miras, akhirnya miras-miras tersebut saya bawa ke mobil Jaguar Rata-rata penjual miras di Kota Depok ini mengerti tentang peraturan peredaran miras Sanksinya ringan, dendanya ringan, sehingga setelah kita rahasia, kita cita barang-barang miras tersebut Besoknya mereka berjualan kembali Inilah tugas pemerintah Kota Depok memberikan peraturan tentang peredaran miras Yang lebih ketat, atau kalau perlu, peredaran miras di Kota Depok Di tiada Setelah dari lokasi terminal, kita lanjutkan patroli ke wilayah Pangkuran Mas Di sana kita mengamati kanan-kiri, memastikan bahwa situasi betul-betul nyaman Namun, saat mau mengarah ke jalan cawangan, tiba-tiba tim Jaguar Motor melihat 10 sepeda motor Rata-rata berboncengan 3, dan dilihat beberapa orang pembawa senjata baca Saat tim Jaguar Motor melakukan pengejaran, dan di satu kesempatan tim Jaguar bisa menyusul, tiba-tiba terjadi sesuatu Karena kecepatannya tinggi, motronnya nyebur kekali Penumpangnya berjatuhan, dan satu mengalami luka belakang Kita suruh berhenti, kenapa kamu mau berhenti? Memangnya blok, Pak, itu yang empat Kamu remnya blok, kan bisa ngurangi kecepatan, kan kamu bisa, kan? Kamu mulai nambah gas, kamu malah melawan arah, kan? Akhirnya kamu nabrak orang, kan? Sa jam kamu mana lagi? Gak ada, Pak Gak ada lagi, Pak Gak ada lagi, Pak Gak ada lagi, Pak? Gak ada berapa orang? Tadi berapa orang? Tadi saya lihat kamu segerombolan tadi Gak tahu, Pak, 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 Pak Teman kamu semua itu, kamu anak mana? Anak-anak, Pak Gak ada, Pak? Ngapain main-main di wilayah Depok? Kamu ngapain, Pak? Bawa 1 jam ke wilayah Depok, kamu ngapain? Ini ngejan di mana? Ini ngejan di mana, orang? Ini ngejan di mana? Ini ngejanjian, Bang Ngejanjian Kok ngapain lu bawa sini? Ini ngeboas aja Ini apa? Ini apa? Ini apa? Gak mau laku Ini apa? Ini apa? Gak apa, Pak, udah kekuat tuh Hah? Ngapain lu buang, kan? Ngapain lu buang? Ngapain lu buang? Senter siapa, Pak? Senter siapa, Pak? Senter siapa, Pak? Itu beja, punya kamu? Iya, Pak, jatuh Senter itu juga kumpulan, Pak Pak, buat apaan, senter buat apaan? Buat nyari burung, jalan-jalan. Pengakuan ya kamu nyari burung itu kan? Burung apa? Nyari burung gue bawa itu sih, Pak. Hah? Kalau di rumah itu buat senter. Kamu bawa kayak ginian. Ini mah kakak, itu kan buat di rumah, Pak, nyari burung. Kamu nyari belut. Terus, Pak, senter, Pak. Jadi setelah diintrogasi, kita dapat kesimpulan bahwa anak-anak ini melakukan penyerangan ke arah Depok dengan membawa senjata tekan. Namun, apabila yang diserang tidak dia temukan, dia bisa melakukan tindakan kriminal di sepanjang jalan yang mereka lalui. Di satu waktu yang bersamaan, Bin Jaguar juga berhasil menangkap satu kendaraan bermotor dengan tiga penumpangnya. Kita bawa mereka ke lokasi di mana penangkapan pertama. Ya, temenmu. Hei, temenmu. Hei, temenmu bukan. Siapa yang mau motor? Siapa namanya? Kamu yang mau motor tadi? Kamu bilang kamu nggak kenal, ha? Kenapa? Siapa namanya? Kalau di mana kamu? Di mana? Kalau di mana? MTS mana? MTS loh. Hah? Kayak gini nih. Siapa namanya? Hei, tanya. Siapa namanya? Umur kamu berapa, eh? Tidak, tanya berapa. Umur kamu berapa? Kalau di mana kamu? Ini enak, tanya kayak gini nih. Madrasah ini loh. Rumah kamu di mana? Madrasah loh lu kan. Iya? Silahkan tak. Main jauh banget sini-sini. Di kota Depok, tidak asing lagi bahwa mereka yang melakukan kejahatan jalanan, trek-trekan atau tawuran adalah anak-anak di bawah umur. Kelas 2 SMP, kelas 1 SMA. Nah, ini ironis sekali. Buah fenomena yang luar biasa. Sekali lagi saya minta orang tua untuk mengawasi saat mereka berpergian malam hari. Mana? Tim Jaguar juga mengurus yang luka berat. Secepatnya kita bawa ke rumah sakit besar agar ditangani lebih baik. Ayo kita angkat. Kita bawa ke sini, ya. Angkat ya. Yang pun kamu bawa. Hah? Hah? Kenapa? Apa yang sakit? Jadi tadi dia disuruh berhenti, nabrak bapak ini tadi. Ya, alhasil dia nggak mau berhenti, nabrak bapak ini. Jalan bisa. Monitor, kemudian. Monitor, kemudian. Siap, kemudian. Dituturin sampai kejembatan, kemudian. Masuk saja sampai saya arah Aji Ismail. Motor yang masuk ke dalam kali, kita suruh anak-anak tersebut untuk mengangkatnya. Lagi, lagi, lagi. Saya mencari informasi salah satu pengendara yang ditabrak oleh segerombolan anak tersebut. Kondisi motornya memang tidak bisa jalan lagi. Namun syukurlah orangnya baik-baik saja dan hanya perlu keringat. Bapak ini tadi jalan pelan dari arah sebaliknya, tapi pelaku tetap ngelawan arah dan ngabrak bapak ini. Setelah kita mengamankan motor berikut orangnya, saya memberi perintah kepada anggota tim Jaguar untuk segera mengevakuasi gerombolan anak-anak tersebut berikut motornya untuk dibawa ke Polsek BG. Terima kasih telah menonton!